Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sobat YouTube semuanya kali ini saya mau jalan-jalan ke wisata Temanggung Jawa Tengah ini adalah jalan menuju kota Temanggung Semarang Kutus dan sekitarnya sedangkan jalan yang ini menuju ke Wonosobo Dieng Banjarnegara Purwokerto dan sekitarnya tapi sebelum videonya lebih jauh untuk teman-teman yang berpergabung yuk dukung channel ini dengan cara like comment share dan subscribe ya Oke ikuti terus berjalan saya dan tonton videonya sampai selesai ya biar kalian tahu kondisi wisatanya saat ini untuk saat ini harga tiket masuk wisata alam posong Temanggung ini pengunjung cukup dikenakan biaya sebesar Rp20.000 per orang dan untuk rute jalannya masih tetap melewati jalan pepatuan yang seperti ini ya masih seperti yang dulu Oke teman-teman ini saya sudah sampai di lokasi wisata alam posong Temanggung dan sepertinya hari ini cukup rame ya pengunjungnya bisa dilihat dari banyakan parkiran bahkan disini full banget parkirannya teman-teman wisata alam posong ini berlokasi di Desa Telahap kejamatan Kledung Kabupaten Temanggung Jawa Tengah wisata alam posong menjadi destinasi yang tengah naik daun di Temanggung karena keindahan alamnya yang menakjubkan tak heran di wisata alam posong ini hampir selalu rame pengunjung makanya tonton videonya sampai akhir atau sampai selesai ya biar kalian yang belum kesini dan yang sudah agenda kesini jadi tahu seperti apa sih wisata alam posong Temanggung ini wisata alam posong adalah wisata Temanggung yang berada di di kawasan sekitar lembah di lereng Gunung Sindoro hariannya penuh dengan jajaran pohon pinus dan vegetasi lainnya Oke kita lihat bareng-bareng spot-spot keren yang ada di wisata alam posong Temanggung ini ya sebenarnya kalau teman-teman datang pas pagi-pagi mungkin pemandangannya akan terasa lebih indah karena gunung-gunung yang berada di sekeliling wisata ini bisa terlihat dengan jelas tapi karena saya sampai sini sekitar jam 10 pagi jadi ya pemandangannya seperti di video ini tapi tenang saja teman-teman kalian berkunjung ke wisata alam posong ini enggak bakal kecewa apalagi kalau teman-teman menginap disini pasti bisa menikmati sunrise dan sunset dari indahnya pemandangan yang ada di wisata posong ini selain filmnya yang begitu memajakan mata di wisata posong teman-teman ini juga banyak terdapat gazebo ada musola Restor dan pemandangan kebun kopi atau tembakau bahannya itu masih ada tenda buat teman-teman yang pengen camping atau menginap banyaknya spot foto dan masih banyak spot keren lainnya saat kalian memasuki taman posong teman-teman teman-teman akan melewati pintu masuk yang mirip ala ala beli ya Nah disini saya akan memasuki spot foto yang bagian sini teman-teman yang ada tulisannya taman wisata alam posong ya dan ini jembatannya juga cukup keren buat foto-foto makanya dari tadi disini juga antri banget teman-teman nah ini dia penginapan yang ada di wisata posong temanggung teman-teman untuk harga penginapannya mulai dari 260 ribuan permalam dan yang pasti kalian akan lebih menikmati keindahan yang ada di wisata ini terutama buat kalian yang berburu sunrise dan sunset sebenarnya sih disini sudah pas banget ya buat ngambil foto cuaca cerah dan gunung pun terlihat tapi karena cukup mengantri untuk berfoto-foto jadi saya mendingan keliling wisatanya saja biar teman-teman yang di rumah juga ikut jalan-jalan menikmati wisata alam posong ini di area spot foto ini juga banyak banget terdapat gazepo teman-teman jadi kalau kalian capek tinggal istirahat saja ya di gazepo yang sudah disediakan jangan kemana-mana karena tempatnya masih luas jadi untuk kalian yang punya agenda kesini tonton videonya dulu ya camping atau menginap di wisata alam posong ini memang terasa banget dengan kesejukannya tak heran banyak pengunjung yang pengen menginap disini ini untuk mendapatkan sunrise atau sunset Oh ya teman-teman untuk video-video menarik lainnya teman-teman bisa cek di beranda melipit dolan ini ya karena di channel ini selalu mengajak kalian untuk selalu jalan-jalan wisata alam posong temanggung ini viewnya memang enggak ada obat untuk kalian yang hobi foto atau kalian yang pandai mengambil angle sebuah opsia pemandangan sampai artisnya Indonesia Mas Anang Hermansyah dan Mbak Ashanti sekeluarga juga pernah mendatangi wisata ini sekitar empat tahun yang lalu Nah gimana nih menurut kalian dengan wisata alam posong ini indah banget kan untuk resto atau tempat jajan di wisata ini juga terdapat di beberapa sudut makanya enggak perlu khawatir kalau teman-teman enggak bawa bekal disini sudah banyak tersedia resto dengan view alamnya yang keren yang pasti pengunjung disini banyak lihat santai menikmati alamnya sambil duduk di depan tenda duduk di atas ketikar sambil makan atau ngopi ngopi Wah asik banget nih teman-teman Nah untuk teman-teman yang punya rencana kewisata alam posong temanggung ini saya sarankan datangnya pas pagi-pagi ya biar dapat view yang kalian inginkan dan harap hati-hati karena jalan menuju lokasi wisata ini masih bebatuan banyak tanjakan dan turunan Nah kalau kira-kira kendaraan kalian gak mampu juga sudah disediakan ojek yang siap antar jemput dari lokasi parkir kalian sampai lokasi wisatanya atau sebaliknya mungkin hanya ini sekilas informasi dari saya Terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh